Pada selasa 29 September 2020, Sekda Provinsi Kepri Tepu Syed Arifadillah yang didampingi Kadis Kominfo, Kadis Pemuda dan Olahraga, dan Tim IT Kominfo Provinsi Kepri membuka secara resmi Launching Computer Security Incident Response Team secara virtual di ruang rapat utama lantai 4 kantor Gubernur Kepri Dompak Tanjung Pinang. Kepri Prof CSIRT adalah sebuah unit kerja yang berada di bawah Koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri yang dibentuk dengan harapan untuk menjawab tantangan penguatan keamanan cyber di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri di mana kita ketahui tingginya angka kejahatan cyber di Indonesia sehingga keamanan cyber perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pengguna internet. Kegiatan Launching CSIRT yang dilaksanakan secara virtual ini dihadiri oleh Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Bapak Mayor Jendral Yosep Pugu Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah BSSN Brigadir Jendral TNI Beriman Purba Pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 dan fungsional serta seluruh jajaran cyber dan sandi negara Kepala OPD Provinsi Kepri, Kepala Kominfo Kabupaten Kota Seprovinsi Kepri beserta jajaran Bapak sudah izin kami informasikan Yang pertama adalah CISAT Nasional Yang kami luncurkan setelah CISAT Pemerintah Provinsi Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah Provinsi Kepalau sudah launching Degar Free, CISAT Ini bagian yang terpenting Karena di era IT ini teknologi dan informasi Segala kebutuhan pemerintah Dalam rangka memunjukkan e-government Tentu kita menggunakan IT Menggunakan komputer Berbagai program dilakukan Apalagi lagi di kondisi pandemi Covid-19 ini Maka itu dengan adanya pre-design ini sebagai bentuk sekuriti keamanan komputer yang dibantu oleh teman-teman bapak-bapak dari cyber, badan cyber yang menerima kasih setinggi-tingginya. Ini menggunakan bentuk implementasi pekerjaan yang dilakukan oleh kawan-kawan Komipo sehingga kita bekerja agak lebih aman. Karena kita tahu sekarang memang IT ini banyak serangan-serangan atau hambatan yang membuatkan mungkin data-data bisa rusak, bisa hilang bahkan untuk terjadi. Mudah-mudahan dengan dibentuk kegep ikisan ini, kita sebagai aman, semakin aman, semakin nyaman bekerja dan program-program pemerintah yang kita lakukan semakin lebih baik dan data-data yang kita miliki semakin jamin dan terakses di lindungi sehingga kita bisa bekerja dengan lebih baik untuk pembangunan di wilayah Provinsi Kulau Riau. Terima kasih.